Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Belajar Geo Lanjutan materi dinamika atmosfer pada video kali ini akan membahas cara menghitung kelembapan bergara khususnya adalah kelembapan relatif Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan juga bunyikan tanda lonceng agar kalian tidak tertinggal materi-materi geografi yang terbaru dari channel Belajar Geo Kelembapan relatif adalah perbandingan jumlah uap air di udara yang dinamakan kelembapan absolut dengan jumlah uap air maksimum yang dapat dikandung oleh udara pada suhu tertentu Rumusnya adalah RH sama dengan E kecil dibagi E besar dikalikan 100 dimana RH nya adalah kelembapan relatif E kecil jumlah uap air di suatu udara atau disebut kelembapan mutlak E besar jumlah uap air maksimum yang dapat dikandung oleh suatu udara Contoh soal Nomor 1 Dalam 1 meter kubik udara pada suhu 25 derajat Celsius terdapat 16 gram uap air Jumlah uap air maksimum pada suhu tersebut adalah 20 gram Hitunglah kelembapan relatifnya Kita jawab Kita tentukan variabelnya dahulu Yang dipakai adalah 2 bilangan ini 25 derajat ini terkadang menjadi pengecah bagi kalian Tapi ingat ini adalah pemilik suhu udara Jadi yang dipakai adalah 16 gram uap air Berarti ini adalah E kecil Atau kelembapan mutlak Dan 20 gram ini adalah uap air maksimum Pada suhu 25 derajat Celsius Maka ini adalah E besar Ditanyakan kelembapan relatif Baik Sekarang kita akan tulis rumusnya terlebih dahulu Sama dengan E kecil kita ganti 16 Dibagi E besar 20 Dikalikan 100 Nah ini bisa kita bagi 100 Dibagi 20 Dapatnya adalah 5 16 kali 5 Sama dengan 80% Mudah kan? Kita contohkan soal yang lain Nomor 2 Di suatu wilayah pada suhu 21 derajat Celsius Terdapat 72 gram per 4 meter kubik uap air Jumlah uap air maksimum pada setiap meter kubiknya di suhu tersebut adalah 24 gram Hitung kelembapan relatif Hitung kelembapan relatifnya Kita akan selesaikan Di cermati Di sini yang harus kalian perhatikan ada 72 gram per 4 meter kubik Ini adalah uap air pada suhu ini Berarti ini sejatinya adalah E Namun Kita membutuhkannya bukan per 4 meter kubik Per meter kubik Karena itu ini selesaikan dahulu 72 Dibagi 4 Ini diselesaikan dahulu Sama dengan 18 gram per meter kubik Jadi Kelembapan relatifnya Atau kandungan uap airnya Adalah 18 gram per meter kubik Kemudian 24 gram ini adalah E besar Kandungan maksimum Jadi E besarnya 20 gram Ditanyakan RH nya Nah sekarang kita akan tulis RH sama dengan E kecil per E besar kali 100 Nah kalau lebih tinggal masukkan 18 Dibagi 20 Dikalikan 100 Ini bisa diselesaikan ya Karena kalau dibagi sama ini tidak bisa Dibagi 6 bisa semua ya 18 bagi 6 Ketemunya 3 24 bagi 6 Ketemunya 4 Jadi sama dengan 3 per 4 Kali 100 Dicorat boleh Tidak pun Saya kira kalian sudah bisa 3 per 4 Kali 100 Sama dengan 75% Oke Jangan lupa subscribe bagi yang belum ya Sekarang kita contohkan Nomor 3 Yang ditanyakan lain Kondisi udara di wilayah E Memiliki kelembapan relatifnya 75% Ini kelembapan relatifnya sudah diketahui Jika nilai jenuh udaranya 16 gram Hitunglah kelembapan mutlaknya Untuk menjawab ini kita harus ingat rumusnya Rumus aslinya demikian Yang ditanyakan rata-rata kelembapan relatif Lalu bagaimana kalau yang ditanyakan kelembapan mutlak Atau E kecil Atau bahkan mungkin E besar Maka Rumusnya kalau yang ditanyakan E kecil adalah E sama dengan E kecil E besar Dikalikan Kelembapan relatif Dibagi 100 Nih Tapi kalau yang ditanyakan E besar Sama dengan E kecil Dikali 100 Dibagi Kelembapan relatif Nah Ini kita perkenalkan rumus Kita sampaikan satu soal saja Nanti yang lain bisa dipakai untuk latihan Kita akan tulis Dan kita akan cari variabelnya dulu Variabelnya adalah 75% Kelembapan relatif Berarti RH nya 75% Nilai jenuh udara Berarti E besar 16 gram Yang ditanyakan E kecil Oke Sekarang kita tulis rumusnya E kecil Berarti yang Kiri Rumus yang kiri ya E kecil sama dengan E besar Kali RH dibagi 100 Sama dengan E besarnya adalah 16 Dikali RH 75 Per 100 Oke 75 Dibagi 100 Sama dengan Dibagi 25 Semua bisa ya Oke 75 Dibagi 25 3 100 Dibagi 25 4 Jadilah 16 Kali 3 Per 4 Oke Ini Bisa Dicoret juga ya 16 Dibagi 4 Ada 4 4 Dibagi 4 1 Tinggal 4 Kali 3 Sama dengan 12 gram Nah Semuanya sudah kita sampaikan tentang Kelembapan relatif Semoga bisa membantu kalian Dan Selalu bersemangat di dalam Belajar geografi Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian